Tim penyidik Polres Mesuji mengungkap fakta baru pada kasus perampokan yang menewaskan Anggi Lestari, siswi SMK, oleh pamannya. Tersangka Herman rupanya tega memperkosa korban yang sudah dalam kondisi terluka akibat dianmiaya dengan senjata tajam. Fakta ini diungkapkan Kapolres Mesuji, AKBP Ade Hermanto pada kamis siang setelah melakukan penyidikan selama 4 hari. Pembunuhan bermula dari tersangka yang berjalan kaki diberi tumpangan naik motor oleh korban. Namun saat melewati jalan sepi, tersangka malah merampas tas korban yang berisi buku sekolah dan ponsel. Saat kejadian, korban diancam dengan senjata tajam oleh tersangka kemudian diperkosa. Kemudian dikarenakan korban terus berteriak, tersangka panik dan mengambil senjata tajam dari pinggangnya dan menusuk korban sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tersangka mendorong korban sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang. Anakpun pada posisi terlentang tersebut, tersangka melihat pakaian korban melorot ya, turun ya. Sehingga kemudian tersangka sempat melakukan persatubuhan kepada korban. Setelah tersangka menyutubi korban, korban masih dapat melakukan perlawanan. Kemudian tersangka melakukan penusukan kembali kepada korban sebanyak 2 kali tusukan. Tersangka Herman Buron selama 1 bulan dan ditangkap pada 1 Juni lalu di Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Mesuji, Polda Lampung, dan Polda Sumatera Selatan. Tersangka kita amankan di daerah Kecamatan Banyu Asin, di Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Dan langsung kita bawa tim gabungan antara Polres Mesuji, ditreskin Polda Lampung, dengan tim tekat dari Polres Mubang. Jenazah Anggi Lestari ditemukan di parit pinggir jalan di desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur Mesuji, pada 28 Mei lalu. Korban dibunuh saat dalam perjalanan pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Korban masih mengenakan seragam sekolah. Di tubuh korban ditemukan 5 luka tikaman senjata tajam. Motor korban masih berada di dekat jenazah, namun ponselnya raib digasak tersangka. Mustaki melaporkan dari Mesuji.